Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia Pada kesempatan ini saya akan menginformasikan kepada Bapak Ibu Guru sekalian Bahwa ada edaran resmi Ini ada surat edaran resmi dengan nomor 32 tahun 2021 Tentang penyelenggaraan pembelajaran menjelang libur natal 2021 dan tahun baru 2022 Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan covid-19 Sebagaimana Bapak Ibu ketahui pada surat edaran nomor 29 tahun 2021 Tentang penyelenggaraan pembelajaran menjelang libur natal 2021 dan tahun baru 2022 Bahwa disana diterangkan ada informasi bahwa untuk pembagian rapot itu diperkenankan pada bulan Januari 2022 Dan tidak meliburkan secara khusus kegiatan pembelajaran Hal ini ternyata menimbulkan reaksi dari masyarakat Reaksi dari dunia pendidikan Berkaitan dengan munculnya surat edaran ini Dan kemudian di tanggal 14 Desember kemarin ya Ini ada surat edaran lagi Yaitu dengan nomor 32 tahun 2021 Yang isinya adalah ini akan saya bacakan ke Bapak Ibu sekalian Dalam rangka menindaklanjuti instruksi Menteri dalam Negeri No. 66 tahun 2021 Tentang pencegahan dan penanggulangan covid-19 Pada saat natal tahun 2021 dan tahun baru tahun 2022 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Diamanatkan untuk mengatur lebih lanjut Pelaksanaan pembagian rapot semester 1 dan libur sekolah Ini berkenaan dengan hal tersebut Kami sampaikan hal-hal sebagai berikut Nah ini akan saya bacakan Bapak Ibu Yaitu yang pertama Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya Setiap tahun menetapkan kalender pendidikan Yang memuat permulaan tahun ajaran Pengaturan waktu belajar efektif Dan pengaturan waktu libur Kemudian yang kedua Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Nah ini saya beri tanda warna kuning ya Bapak Ibu ya Tetap melaksanakan pembelajaran Pembagian rapot semester 1 Dan libur sekolah tahun ajaran 2021-2022 Sesuai dengan kalender pendidikan Tahun 2021-2022 Yang telah ditetapkan ya Jadi kalau Bapak Ibu ya sekolah itu sudah membuat kalender pendidikan sesuai dengan kalender pendidikan dari wilayah masing-masing ya provinsi masing-masing maka itu yang digunakan Kemudian yang nomor 3 Satuan pendidikan tidak diperkenankan menambah waktu libur dalam periode Natal tahun 2021 dan tahun baru 2022 Di luar waktu libur semester dalam kalender pendidikan yang ditetapkan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada angka 2 Jadi disini Bapak Ibu tidak diperkenankan nambah libur ya Jadi kalau misalkan di kalender akademik Bapak Ibu ya sekolah Bapak Ibu itu sudah diatur Waktu liburnya hanya 2 minggu ya biasanya 2 minggu Maka jangan ditambahi Jadi 3 minggu atau 4 minggu ya Jadi cukup 2 minggu saja Jadi nanti biasanya di awal tahun Awal tahun yaitu tahun 2022 Itu biasanya sudah masuk kembali Kemudian nomor 4 Pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak-anak usia dini Jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah Tetap melaksanakan tugas kedinasan di satuan pendidikan Sesuai dengan kalender pendidikan Nah ini saya kira sudah jelas ya Bapak Ibu ya Jadi disini biasanya untuk tenaga administrasi di sekolah itu biasanya akan masuk setiap hari Sedangkan Bapak Ibu Guru akan dibuatkan jadwal piket biasanya Nah ini tetap ya tetap melaksanakan kegiatan kedinasan di satuan pendidikan Sesuai dengan kalender pendidikan Dan Bapak Ibu Guru itu juga biasanya sudah mulai menyiapkan bagaimana untuk persiapan pembelajaran pada semester keduanya nanti Jadi disinilah makna dimana tugas kedinasan itu tetap dilaksanakan Kemudian nomor 5 Memaksimalkan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik Ini tentunya bagi anak didik yang belum melaksanakan vaksinasi Itu pada liburan ini bisa dimanfaatkan untuk melaksanakan vaksinasi COVID-19 Kemudian nomor 6 Mengimpa orang tua-tua li peserta didik agar mengizinkan dan mendorong anaknya yang sudah menisyarat dan ketentuan untuk divaksinasi COVID-19 Kemudian nomor 7 Menerapkan protokol kesehatan prokes yang lebih ketat di satuan pendidikan dengan pendekatan 5M Memakai masker, mencuci tangan, pakai sabun, hand sanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan Dan serta 3T Testing, Bracing, dan Treatment Demikian pelakunya surat edaran ini Maka surat edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 29 Tahun 2021 Tentang penyelenggaraan pembelajaran Menjelang libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 Dalam merangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 Dicabut Ini sudah ada keterangannya ya Bapak Ibu ya Jadi keterangannya untuk surat edaran yang sebelumnya Yang nomor 29 Itu dinyatakan dicabut Dan dinyatakan tidak berlaku Baik Bapak Ibu Di seluruh Indonesia ini adalah informasi yang sangat penting ya Ini perlu diedarkan Dibagikan ke sekolah-sekolah Ke Bapak Ibu yang lain Di mana ini adalah informasi berkaitan dengan Libur Natal dan libur akhir semester Ini pertanggal 14 Desember 2021 Ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Ibu Suharti Nah bagaimana dengan kebijakan di masing-masing daerah Tentunya nanti sesuai dengan regulasi yang ada di Dinas Pendidikan Atau Distrik Budpora di daerah masing-masing Jika sesuai dengan edaran ini Maka harus sesuai dengan kalender pendidikan yang telah dibuat Yaitu berarti Bapak Ibu siswa itu bisa menikmati libur akhir semester Demikian semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!